Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Badan Pengawas, Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Papua menemukan sejumlah warga yang terdaftar sebagai anggota partai politik, namun mereka bukan bagian dari parpol tersebut. Bawaslu Provinsi Papua akan melakukan kunjungan ke parpol untuk melakukan verifikasi dan juga perbaikan data tersebut. Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Ronald Manoah mengatakan dari hasil verifikasi Bawaslu Papua menemukan 57 pencatutan nama yang terdiri dari 50 staff dan 7 komisioner KPU Kabupaten Kota di Papua. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, parpol memiliki waktu perbaikan data selama proses verifikasi administrasi hingga batas waktu 11 September 2022. Terima kasih telah menonton!